Seorang pelajar perempuan tewas tertimbun longsor di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Empat rumah warga ambruk dan rusak parah, serta satu rumah adat rusak diterjang longsor. Beginilah detik-detik dramatis saat evakuasi Agnes Pasang, siswa pelajar SMP Negeri 3, Satap Balusu, yang tewas tertimbun longsor di dusun Puntu Barana, Lembang Karua, Kecamatan Balusu, Toraja Utara. Korban tewas tertimbun longsor di rumah saat hujan deras terjadi. Seketika tebing longsor menimbun korban dan merusak rumah hingga rata dengan tanah. Warga mengevakuasi korban dan membawa ke rumah keluarga untuk disemayamkan. Tebing setinggi kurang lebih 100 meter longsor dan menerjang pemukiman warga saat hujan deras mengakibatkan dua rumah warga ambruk, satu rumah adat rusak. Waktu terjepit saya sudah lihat di bawah, dia sudah meninggal. Jadi saya langsung tutup atap, saya langsung lari karena ini masih longsor ranung, susulan. Jadi saya takut. Material longsor masih menutupi rumah warga dan badan jalan penghubung antar Kecamatan Balusu dan Kecamatan Nanggala di Toraja Utara. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tornapa, AI News, melaporkan.